Intro Timnas Indonesia usia 17 kembali bermain imbang 1-1 saat bertemu dengan Panama di match day kedua fase grup A Piala Dunia usia 17 Sebelumnya, pasukan Bimasakti juga dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Ecuador usia 17 Meski duduk di peringkat ketiga sementara Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup, runner-up ataupun peringkat ketiga terbaik Kuncinya, di pertandingan terakhir melawan Maroko Timnas Indonesia harus mendapatkan hasil terbaik agar bisa mengamankan tiket 16 besar Jika lolos ke babak knockout, ini merupakan sejarah bagi Indonesia lolos pertama kali di debut kompetisi Piala Dunia usia 17 Lawan yang berat juga akan menanti Timnas usia 17 di babak berikutnya Dan berikut adalah 5 calon lawan Timnas usia 17 jika lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2023 Brazil Jika lolos ke babak 16 besar, Indonesia berpotensi menghadapi tim-tim besar seperti Brazil Kedua tim bisa saling bertemu jika sama-sama menjadi runner-up grup Atau ketika Timnas Indonesia usia 17 menjadi tim peringkat ketiga terbaik dan Brazil menjadi juara grup C Brazil sendiri merupakan juara bertahan Piala Dunia usia 17 edisi terakhir Meski begitu, tim Samba mengawali turnamen tahun ini dengan hasil minor Berhadapan dengan Iran, Brazil dipaksa menyerah dengan skor 2-3 setelah sebelumnya sempat unggul 2-0 lebih dulu Di pertandingan kedua melawan Kaledonia baru, Brazil mengamuk dan berhasil menang dengan skor 9-0 Kini, Brazil menempati posisi kedua grup C di bawah Inggris Dan akan berhadapan dengan The Young Lions di laga terakhir Selain Brazil, Timnas Inggris usia 17 juga bisa menjadi lawan Indonesia di babak 16 besar Dengan skema yang sama, hal paling memungkinkan adalah jika Inggris menjadi juara grup C dan Indonesia sebagai tim peringkat tiga terbaik Pada saat ini, Inggris memuncaki kelas men sementara grup C Piala Dunia usia 17 Imbas dari kemenangan telak dengan skor 10-0 atas Kaledonia baru dan kemenangan 2-1 atas Iran Mengoleksi 6 poin, Timnas Inggris dipastikan telah mengamankan satu tiket ke babak 16 besar Piala Dunia usia 17 2023 Iran Satu lagi anggota grup C yang bisa menjadi lawan Indonesia adalah Timnas Iran usia 17 Sama seperti Brazil dan Inggris, Timnas Iran usia 17 bisa berjumpa dengan Indonesia usia 17 dalam 3 skema yang berbeda Sebagai wakil Asia, Iran bukanlah tim sembarangan Diperkuat pemain-pemain hebat dengan mentalitas tinggi Iran mampu menang comeback atas Brazil di match D pertama grup A setelah tertinggal 2 gol lebih dulu Sayangnya di match D kedua, mereka harus dikalahkan Inggris 2-1 Pertandingan terakhir menghadapi Kaledonia baru menjadi kesempatan Iran untuk lolos ke babak 16 besar Argentina Timnas Argentina yang bermain di grup D berpotensi bertemu dengan Timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Dunia usia 17 Namun, hanya ada satu cara bagi kedua tim untuk bertemu Yaitu jika Indonesia menjadi juara grup A, selagi Tim Amerika Selatan itu menjadi tim peringkat ketiga Hal itu pun cukup sulit terjadi Namun, timnas Argentina usia 17 mengawali turnamen ini dengan dikalahkan Senegal usia 17 dengan skor 1-2 Terbaru, tim Tenggo berhasil menang 3-1 atas Jepang dan menduduki peringkat kedua Di match D terakhir, mereka akan menantang Polandia usia 17 yang sejauh ini belum meraih poin Spanyol Dan tim kelima yang berpotensi menjadi lawan Indonesia di babak 16 besar adalah Timnas Spanyol usia 17 Diperkuat pemain-pemain top seperti Mark Diu, Laroha bertengger di puncak klasmen grup B dengan 6 poin dari 2 pertandingan Di pertandingan pertama, Spanyol menang 2-0 atas Kanada Sementara di match D kedua, mereka menang tipis 1-0 atas Mali Menyisakan satu pertandingan melawan Uzbekistan, Spanyol berpeluang besar menjadi juara grup B Timnas Indonesia usia 17 bisa bertemu juara grup B dalam skenario lain jika lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik Namun, banyak faktor lain yang perlu terjadi untuk merealisasikan hal itu Terima kasih telah menonton!